Intro Haleluya, Anda diberkati, berikan tepuk tangan yang gloria Oh haleluya Saya cuma akan timpali dan tutup dengan satu kotbah sederhana Yaitu berjudul Favorit Raja Munculkan Favorit Raja Seri pengajaran kitab Esther Saya percaya Anda sudah mengerjakan PR Anda membaca 4 fasal Jangan lupa kerjakan PR Anda untuk minggu depan Saya muncul lagi untuk fasal 5, 6, 7, 8 Berarti minggu depan Anda akan dapat giliran fasal 8 Tetapi Anda jangan lompat Baca 5, 6, 7, 8 juga Gak banyak kok 4 fasal seminggu itu Sedikit sekali baca koran aja berhalaman-halaman Anda baca Supaya Anda menerima pewahyuan ini secara maksimal Untuk kebaikan Anda sendiri Nah hari ini setiap kebaktian satu fasal Saya ajarkan tentang Esther Favorit Raja Nah kita mulai dulu aja dengan perkenalan dengan buku ini dulu ya Karena ini minggu perdana Dalam seri ini Saya ajak Anda ke fasal pertama Saya mau berikan sedikit background latar belakang kitab Esther Kenapa saya sebut Favorit Raja Karena Esther adalah sebuah buku tentang perkenanan Allah Atas umatnya Makanya tadi ada kata Favorit Tidak dengan kebetulan memang disengaja Kata F-A-V-O-R Favornya digedein Dari kata Favorit itulah Ada kata Favor atau perkenanan Allah Kasih sih Diberikan semua orang Orang berdosa juga Tapi favor perkenanan Hanya bagi mereka Yang mengasihi dia Kasihnya dia Bagi semua orang Tetapi favor perkenanan Tidak free Ada harga yang harus dibayar Dari sisi kita Untuk berkenan Di hatinya Nah Saya mau beritahu bahwa Kitab Esther adalah kitab yang sangat spesial Di perang dunia kedua Sempat Anda dapatkan bocorannya Di minggu-minggu sebelumnya Waktu saya muncul di pengumuman Pada waktu itu Hitler memerintahkan semua bawahannya Di rezim Nazi Untuk tidak memperbolehkan Kitab Esther dibacakan ke orang Yahudi Yang dia sedang bantai Berjumlah jutaan orang binasa Mengapa Karena Hitler tahu Bahwa ini adalah kitab tentang Favor Allah Atas orang Yahudi Ras ini Umat pilihan Allah Dimana mereka adalah Favoritnya Tuhan Dan cerita Esther menunjukkan Bahwa siapapun yang menentang Orang yang punya favornya Tuhan Celaka sendiri Galilubang Jatuh di dalamnya Bukan kakinya dulu Dulu kepala dulu turun Hitler takut Tapi bukan Hitler Kita semua tahu Hitler itu dihuni oleh Lucifer Jadi Lucifer Kejahatan Roh-roh jahat itu Sangat takut dengan kitab Esther Makanya itu membuat saya Jadi semakin termotivasi Awal-awal yang mendorong saya Untuk mengajarkan ini sama jemaat adalah Waktu saya menemukan Fakta ini Yaitu Musuh-musuh Tuhan Takut sama kitab ini Makanya saya harus ajarkan ke Anda Karena saya tahu Anda akan menerima kemenangan Saya paling suka melakukan apa yang iblis benci Karena itu yang disuka Tuhan Mau urapan Gak usah jauh-jauh Gak usah berkorban Lakukan saja apa yang setan benci Anda akan diurapi Makanya saya percaya pengajaran ini diurapi oleh Allah Saya tahu Anda akan mengalami terobosan baru Katakan amin Nah Esther itu adalah bahasa Persia Nama sesungguhnya dalam bahasa Yahudi Bahasa Ibrani adalah Hadassah Dia adalah Dia dipindah ke negara Persia Dan Waktu dia diambil ke istana Dia mengubah namanya Untuk menyembunyikan identitasnya Dia diberi nama Esther Yang dalam dialek Persia berarti Bintang Itu maksudnya Namanya aja profetik bahwa Dia akan jadi bintang di mana-mana Dia akan jadi bintangnya pertama-tama Di hati Raja Ini Esther luar biasa Dan Kita dalam pengajaran ini nanti Minggu-minggu depan bergulir Minggu depan 5, 6, 7, 8 Lalu Minggu terakhir Februari Saya break di tengah Di minggu ketiga Saya harus khotbah di tempat lain Memperhatikan anak muda Lalu minggu terakhir saya muncul lagi Menyampaikan kepada anda Jangan lupa setiap kali anda lihat Esther Lihatlah dirimu sendiri Esther ini adalah lambang Dia mewakili kita Di dalam cerita ini Oke Dan Ahasiveros Sekarang kita lihat Ayat pertama Pada zaman Ahasiveros Dialah Ahasiveros Yang merajai 127 daerah Mulai dari India Sampai ke Etiopia Raja Harsa Ahasiveros Dalam cerita ini Melambangkan Tuhan Yesus Raja kita Raja di atas segala raja Sekalipun Faktanya Raja Ahasiveros Sekalipun dalam puncak Kekayaan dan karakternya Tidak bisa menyamai Tuhan Yesus Tapi ini adalah alegori Atau suatu ilustrasi aja Supaya anda dan saya Bisa dapat aplikasi Yang dahsyat Dari kitab ini Anggaplah Setiap kali kita melihat Raja Ahasiveros Semacam kita melihat Dia adalah Tuhan Di dalam cerita ini Dan kita adalah Esther Bisa nangkap ya Ahasiveros ini luar biasa Kalau bicara soal raja-raja Naya Bukadneser Segalanya Raja ini jauh lebih besar Dia adalah Raja Persia Yang menggulingkan Babylonia Dan ini terjadi Benar-benar Kejadian nyata Dalam sejarah Tidak ada Buku yang ada di tangan anda Atau alias Alkitab ini Bukanlah buku fiktif Semuanya adalah sejarah Taukah bahwa iman anda Tidak buta Iman anda berdasar fakta Cuma fakta yang terlalu besar Untuk bisa diterima oleh orang dunia Mereka menyembunyikannya Mereka lebih membicarakan Tentang Alexander the Great Alexander Agung Memang ada Dan sebenarnya Bertetanggaan nih Antara Esther Ahasiveros Dan Alexander Agung Sebab seratus tahun kemudian Negara Persia Yang hari ini disebut Sebagai negara Iran Dulu mereka adik kuasa Babylonia Just for your information Itu adalah Babel Babylonia itu adalah Negara Irak Babel itu dekat Bagdad Berapa mil dari Bagdad Jadi semuanya fakta Bukan fiktif Tapi fakta Fakta Ya kan Supaya merema FF nya Nah Hehehe Telat lah Ketawanya itu gimana Tau ya Nah Sampai mana Dunia kan banyak Menceritakan Alexander Agung Padahal mereka bertetanggaan Tapi kok gak pernah cerita Esther Ahasiveros Karena ini so Yahudi gitu loh Yahudi gak populer Sama dengan Kristen Padahal Seratus tahun kemudian Negara Persia Setelah tentunya matinya Esther dan Ahasiveros Digulingkan oleh sebuah negara Namanya Yunani Dipimpin langsung oleh Alexander Agung Yang waktu merebut Negara itu Ketemulah Ribuan ton emas Cuman di daerah Muri Susan Betapa Hebatnya Kerajaan ini Kalau saya bilang ya Raja-raja Yang disebut di Alkitab Jarang ada yang mendekati Gak ada yang lebih besar Salomo sudah pasti The soul pasti itu Tetapi yang Yang mendekati pun gak ada Saya anggap yang paling mendekati Adalah Ahasiveros Dia punya kerajaan terbentang Tiga benua dia sendiri Di Persia Iran Timur Tengah Dia menguasai Etiopia Afrika Sampai menguasai India Kalau dia tidak Kerajaannya gak digulingkan Diturunkan anak cucunya Tetap perkasa Pasti Indonesia sudah dijajah Bukan Belanda Tapi Persia Dan Gajah Mada Pasti ditangkap basah Jadi Anda harus tahu Bahwa orang ini Luar biasa 23 negara Di bawah Takluk di bawahnya 127 provinsi Langsung Enak kan Lompat Ke fasal Tempat Kita akan belajar sesuatu Dan tolong beli CD DVD-nya Anda mau dengar di mobil Di tempat kerja Atau kalau di rumah Di ruang tamu DVD-nya Bisa kelihatan Mungkin secara visual Firman Jauh lebih meresap Di dalam pikiran Anda Beli di bawah Saya gak bisa ulang Satu persatu Fasal satu Saya cerita tentang Ratu Wasti Aduh banyak Pawa hiwan Yang saya sendiri Ketika korbakan Saya tercengang Loh kok bisa ngomong begitu Bukan mengagumi korban sendiri Enggak Cuma saya mengagumi Hikmat Allah Saya bilang Loh kok bisa ya Itu gak ada Dalam rencana saya Fasal dua Saya cerita tentang Hari pernikahan Esther Gimana 12 bulan Dia itu Dikum Atau dilulur Sama dua Sama-sama minyak Mur Sama minyak kasai Apa artinya Wow Saya waktu membaca itu sendiri Saya sudah diberkati Waktu mengkot Bahkan saya rasa Roh kudus hadir Saya gak bisa ulangi berita Informasi saya bisa ceritakan lagi Urapan Gak bisa Sudah di capture Di DVD Terima sendiri nanti Dengarkan sendiri Di bawah Pustaka Raja Wal Kebaktian tiga Kebaktian tiga Fasal tiga Saya sampaikan tentang Haman Saya ceritakan tentang Musuh Musuh Allah Saya ceritakan tentang Banyak hal yang Akan sangat menolong anda Dapatkan DVD nya Please Anda tidak akan menyesal Saya tahu ini untuk kebaikan anda sendiri Fasal empat Kita mulai Usaha Mordecai Untuk menolong orang Yahudi Kita sekarang Enter Mordecai Katakan Mordecai Ya Mordecai ini adalah Esther versi cowoknya Saya ulangi lagi Yang saya katakan tadi Di kebaktian yang lalu Tapi lebih tepatnya Esther adalah versi Esther adalah versi Mordecai Mordecai versi cewek Karena Mordecai lah Yang mementor Esther Hingga Esther menjadi Seperti itu luar biasa Esther lambangnya kita Memelai Kristus Nah sekarang kita belajar Soal Mordecai yuk Papa angkatnya Esther si yatim piatu Gadis petani Yang tinggal di kota Susan Padahal dia Sebenarnya Mordecai Ini adalah koko sepupunya Tetapi karena jarak usianya Orang zaman dulu Anak kan banyak Jadi anak pertama mereka Dengan anak terakhirnya tetangga Itu seperti usia Om dan ponakan Mordecai itu Mengasuh Esther Dari yatim piatu Papa mamanya mati Dalam pembuangan Mungkin terbunuh Mungkin terbunuh ketika perang Siapa tahu Tapi akhirnya berfungsi Sebagai ayah Mordecai ini yang luar biasa Tuhan itu luar biasa Di kitab Esther Yang cewek Yang mendambakan dirinya Sebagai Barbie dan putri Dari dulu pikirannya Suatu hari aku pakai gaun pengantin Bisa betul-betul diberkati Dengan figur Esther Yang cowok seperti kita Yang lahir langsung mau jadi Spider-Man Yang mau jadi Kapten Amerika Anda bisa menemukan figur Anda Di dalam Mordecai They are of the same spirit The spirit of the Lord Pro Tuhan Kita mulai ya Pelajaran kita Ayat 1 Setelah Mordecai Mengetahui segala yang terjadi itu Tanya sama kanan kirinya Apa yang terjadi Segala yang terjadi itu Yang ditanyai Jawab seperti ini Gak tahu Makanya cari DVD-nya Setelah Mordecai Mengetahui segala yang terjadi itu Ia mengoyakkan pakaiannya Apa yang terjadi Saya beri bocoran sedikit Mordecai Ceritanya Tidak mau Sujud menyembah Haman Yang meninggikan dirinya Yang memanipulasi raja Dan bukan cuma itu Ketika Haman tahu Mordecai ini Yahudi Dia gak puas Cuma bunuh satu orang Yang membuat hatinya panas Haman mau bunuh Semua bangsanya That's Itulah Kengerian Roh kebencian Pukul rata Antar suku Ada orang yang pakai Panggil suku tertentu Suku Madura Melawan suku Suku apa Dulu Dayak Lu Dayak Lu Madura Padahal mungkin dulu Yang colong ayamnya Cuma salah satu orang Dari suku itu Pukul rata Tetapi kita tahu Ini bukan sekedar Sentimen manusia Tapi roh jahat Sedang bekerja Untuk menghancurkan hidup Anak-anak Tuhan Dan Mordecai Dia mengoyakkan Pakainya Kenapa? Bukan karena Dia dibenci orang Saya bisa buktikan Sebentar lagi Tapi karena dia Melihat suatu bahaya Yang lebih besar Daripada membahayakan dirinya Secara pribadi Jangan kita egois Jadi anak Tuhan Jangan kita menangis Karena masalah sendiri Mulailah meratap Jikalau Orang banyak Dalam bahaya Jikalau Generasi Anda Tersesat Ini Mordecai Luar biasa Ia mengoyakkan Pakainya Lalu memakai Kain kabung Dan abu Kemudian keluar Berjalan di tengah-tengah Kota sambil Melolong-lolong Dengan nyaring Dan pedih Membuat semua Hansip takut Saat itu Dia melolong Saudara tahu Kebesaran hati Seseorang Ditentukan apa Yang membuat dia frustasi Anda bisa lihat Seseorang itu Picik hatinya Juga dari apa Yang membuat dia frustasi Dan Mordecai Saya buktikan Dia tidak pernah frustasi Dia tidak pernah frustasi Dia tidak pernah berkeringat Untuk perkara-perkara kecil Dia setia Dalam perkara kecil Dia adalah Juru tulis raja Ujung ceritanya Kayak Yusuf Cuman Yusuf Jauh lebih digembar-gemborkan media Dengan Prince of Egypt Dan sebagainya Film-film Mordecai Filmnya lebih Seperti skenario Lebih kalau main film Itu lebih peran watak Atau lebih kepada Itu kalau di Hollywoodkan Pasti membosankan Yusuf Lebih spektakuler Tetapi sebenarnya Ujungnya mereka Sama-sama jadi Perdana Menteri Satu dari tawanan Satu cuman juru tulis Tapi saya ceritain sedikit Kenapa Tuhan angkat Mordecai Supaya kita belajar Dari cerita Esther Karena Mordecai He doesn't let Just anything frustrate his heart Matanya tertuju Kepada Tuhan Ala Israel Seperti kita harus tertuju Kepada raja kita Mordecai ini favoritnya Raja Seperti Esther Karena dia favorit Dia bangkitkan Seorang anak asuh Namanya Esther Gadis petani Yang akhirnya menjadi Favorit raja Dan favorit raja Di atas segala raja Orang yang jadi favorit raja Orang yang selalu Matanya tertuju pada Tuhan Tidak sedikit-sedikit Mengeluh Sedikit-sedikit Mau quit Sedikit-sedikit Mau menyerah Susah sedikit Sudah berkata Sudah drop out saja Mordecai matanya tertuju pada Tuhan Dia tidak menginjinkan Segala hal Mengambil damai sejahteranya Saya buktikan Bahwa Mordecai Tidak pernah frustrasi Karena dia terancam Dia baru melolong Ketika bangsanya Mulai diancam Saya ajak anda sedikit Bolak-balik halaman Pergi bersama dengan saya Di fasal 3 Ayat 3 dan 4 Saya tunjukkan Apa yang tidak membuat Mordecai frustrasi Terlebih dahulu Ayat 3 Fasal 3 Ayat 3 dan 4 Judulnya Muslihat Haman Untuk memunahkan orang Yahudi Kita lihat dulu Urusan pribadi Sebelum menjadi Urusan negara dan ras Saya mau ajarkan Supaya jemaat mawasi Dewasa Bukankah ini tahun kita Menjadi matang The year of maturity Apa sih matang itu Apa sih dewasa Definisi dewasa Menurut standar manusia Jajelas Bertanggung jawab Untuk orang lain Berkorban Untuk orang lain Anda mau multiplikasi Buat Tuhan kagum dong Tuhan tidak kagum Dengan apa yang bisa Anda beri Secara materi Ketika Anda memberi diri Dia baru Mulai terbelalak matanya Ini orang beda Di kebaktian sebelumnya Saya ajarkan bedanya Selir dan membelai Selir dan istri Anda perlu dengarkan Tuhan tidak kagum Dengan orang Kristen Yang datang ke hadiratnya Cari berkat Tuhan hanya kagum Dengan orang yang masuk Kedalam hadirat Berkata Jadikan aku berkat Then you are now Speaking my language Tuhan berkata kepada kita Engkau barusan aja Bicara bahasa Bahasanya Tuhan Bukan bahasa roh Itu komunikasi kita Dengan Tuhan Bahasa Tuhan Dalam bahasa Ini The language of sacrifice Itu bahasanya Tuhan For God to love the world He gave Karena Tuhan begitu Karena kasih Tuhan Yang begitu besar Kan dunia ini Ia memberikan Titik dulu Jangan ceritanya belakangnya Sifatnya dulu Ia memberikan Saya ajak jemaat ini Untuk dewasa Berkat Tidak akan tiba Ke pintu kita Karena kita mengejarnya Justru ketika kita Menolaknya Tanda kutip Menolaknya Demi Orang lain yang membutuhkan Berkat Kebajikan kemuran Akan kejar kita Sampai kena Inilah spiritual law Hukum rohani Yang kita harus pahami Nah Sekarang saya tunjukkan Apa yang tidak membuat Mordecai frustrasi Ayat 3 dan 4 Maka para pengawal raja Yang di pintu gerbang istana raja Berkata kepada Mordecai Hei Mengapa kau menanggar perintah raja Maksudnya kau enggak Tunduk sama Haman Musuh Israel Setelah mereka menegur Dia berhari-hari Dengan tidak didengarkannya juga Maka hal itu diberitakan Mereka lah kepada Haman Untuk melihat Apakah sikap Mordecai itu Dapat diterima atau enggak Dapat tetap atau enggak Boleh enggak Dia terus begitu Apa diperbolehkan Mereka lagi menguji Apakah Haman akan membiarkan dia Sebab ia telah menceritakan Benda mereka Bahwa Mordecai adalah orang Yahudi Ini ayat 4 Kalau anda baca ayat 5 Sampai kepada ayatnya yang ke-15 Tak pernah sekalipun Mordecai melolong Ditegor berhari-hari Di fitnah Diancam Mordecai diam I sweat no small stuff Aku tidak berkeringat Perkara-perkara kecil Dia lanjutkan terus menulis Bahkan luar biasanya Dia terus menulis Sampai-sampai Dia berguna buat kerajaan Dia melucuti sebuah rencana persekongkolan Untuk membunuh raja Ahasiweros Luar biasa Saudara-saudara Anda memultiplikasi Mau tahu apa itu maturity Apa itu matang di pohonnya Konsentrasi Fokus kepada jalanmu Jangan ke God Fokus kepada Yesus Jalan kebenaran itu Fokus Jangan sebentar sedikit-sedikit Quit Sebentar sedikit nyerah Dikit-dikit lolong Dikit-dikit nangis No Simpan air matamu Untuk yang perlu Ada satu dosa yang lebih merintangi dari dosa lain Untuk kemajuan Di dalam nama kemajuan Dan satu dosa yang kita semua bertobat tahun Ini adalah Self pity Mengasihani diri sendiri Harusnya punya wibawa dong I am a princess I am a prince Aku seorang pangeran dan permaisuri Perkara begini Yo Don't get me Bukan Ini bukan sok-sok jago Pilat Luar biasa loh Tapi coba lihat ya Anda bisa lihat Seseorang itu Piciknya kayak apa Juga dari apa Yang membuat dia muring Sekarang kita lihat Satu ayat lagi Di bawahnya Cuman orangnya beda Dari Mordekai ke Haman Yuk kita lihat Haman gimana Haman ini ya Makanya orang kayak gini Terjebak dengan kata-katanya sendiri Nanti kita lihat Saya kasih bocoran Minggu-minggu ke depan Anda akan saya tunjukkan Gimana dia Tuhan menjebak dia Dan Esther menjebak musuhnya Dengan kata-katanya sendiri Ini hebat Kalau Anda terapkan Dalam kehidupan bisnis Kehidupan Anda bergaul Dengan orang Kehidupan pelayanan Anda akan selalu berada Di atas angin Ini ya Ini fasal Satu Esther ini Saya ngerti kenapa Hitler Takut sampai ngiler Ini gila Luar biasa kuasa Di dalam buku ini Jangan asal baca Alkitab Saya baca ini Sampai menahan diri Jangan mata saya juling Saya terlalu kagum Dengan karya Tuhan Padahal dari fasal 1 sampai 10 Cari coba Tidak ada kata Tuhan Di dalam God behind the scene Tuhan di balik layar Itulah inti sari Esther But can you find him behind the scene Bisakah kau menemukan dia di balik layar Di balik tirai Bapak ku rindu Bapak ku rindu Menyenangkanmu Ajarku lebih dalam Untuk mengenalmu Bapak ku minta Layakan aku Bawa aku Untuk menyembahmu Di balik tirai yang kudus Bertemu muka Dengan muka Tenggelam di dalam Kasihmu Bapak Ini pertemuan Esther Dengan Raja itu Dipengaruhi dimana Di bedroom Di tempat tidur Luar biasa Kita itu bisa menang Through gentleness and approach Tidak lewat konfrontasi Tidak bisa lewat Kelemah lembutan Meluluhkan hati Raja Dan kalau hati Raja leleh Gunung manapun akan leleh Like wax kata Alkitab Seperti wax akan leleh Di hadapan dia Tidak ada tembok Jericho Yang bisa tetap berdiri Teguh di depanmu Semua pasti robo Kau tidak menang Dengan cara Teriak-teriak Nangis-nangis Jerit-jerit Marah-marah Kecewa-kecewa Tuding-tuding Suarga Tambah kalah Dengan lembut Mordecai Dengan Esther Ajarkan kita lembut Mordecai Ajarkan kita tenang Saya ajarkan kebaktian sebelumnya Kalau Tuhan hitung Itu beda dengan Papa Mama Papa Mama yang paling sabar Yang gak main tangan langsung Biasanya hitung Satu Dua Tiga Anaknya suruh bertobat langsung Nah boleh makan coklat Satu Dua Tiga Keluarin anaknya Belum tiga Kalau Tuhan hitungnya Bukan satu Dua 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 Ada Waktu Simpel aja Itu orang Kok gak nganggep aku ya Hadusnya ada berkata seperti ini Mungkin dia gak sengaja lah Cara berpikirnya gitu Atau mungkin ya dia lupa Kalau memang dia buang muka Aku Dia gak pantas kuberikan waktu lima menitku Untuk saya brainstorming Kenapa Kau gak layak Saudara Sorry teman Kau gak layak Gak patut terima lima menitku Untuk kau kupikir Untuk hal seperti itu Harusnya kita semua punya wibawa Jalan seperti putri Dada Dada Jangan Hehehe Gini You are not worth my time You are wasting my time Not even five minutes I'll give to you Sorry Bukan sombong loh ya Wibawa Anak raja Wibawa Jangan mikir yang gitu Kenapa Tuhan butuh setiap byte Kalau komputer ini Tuhan butuh setiap byte Untuk menyimpan memorinya Karena nanti di depan Anda akan butuh semuanya Untuk peperangan armagedonmu Ketika Allah mendatangkan semua rahmatnya Enggak perlu semua kapasitas otot rohani Dan jasmani juga jaga tubuh Untuk bisa menerima dan menyangurkan semua Don't sweat the small stuff Bukhari sweat Eh gak boleh Gak boleh reklama Paham maksud saya Tangkap ini Haman itu loh Ini orang gak tunduk Panas hatinya Apa itu orang Aduh terlalu banyak bahasa Yang terkini saya gak ngerti Titi DJ hati-hati di jalan Cumpu Cius BT BT Anda mau tahu sekuat apa iman Anda Coba buat list Apa yang membuat ada BT Kalau Anda mau kuat Jangan perkuat kekuatan dulu Anda kuatkan dimana Anda lemah Revisi Apa yang membuat aku BT Ini akan aku coret Bulan depan ini akan ku coret Besok ini akan ku coret Aku akan menang That's all Apa yang membuat aku BT Coba kanan kirinya bilang Engkau membuat aku BT Aku coret kau dari hidupku Kalau orang dengan dicoret Selesaikan apa yang membuat Anda BT Selesaikan itu Haman ini BT untuk perkara-perkara kecil Gini Orang kayak begini memang licik Tapi dia akan jatuh karena kelicikannya Segegam ketenangan lebih baik daripada dua gegam Menjaring angin Ayat berikutnya kita selesaikan Dua Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja Dengan berpakaian kain kabung Ayat yang kedua Mordecai ayat tiga Di tiap-tiap daerah kemana Titah Dan undang-undang raja telah sampai ada perkabungan yang besar Di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis Oleh banyak orang Dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya Dengan kata lain Terjadi gerakan meratap Nah ini boleh meratap begini Karena Mordecai sekarang Kauk dia diancam Dia gak meratap Waktu bangsanya terancam Dia meratap What a man Kenapa ya Mordecai kok jarang diceritakan Kita lebih tahu siapa Samson Saya jarang melihat seseorang Man of mighty character Like Mordecai This one is so Christ-like Orang ini seperti Kristus Ini orang saya kagumi Beberapa orang yang saya sangat kagumi Di samping Tuhan Di setelah Tuhan Yesus dalam Alkitab Rasul Paulus dan sebagainya Adalah Mordecai Wow Nanti penyerahan anak bulan depan Saya harapkan ada yang Mordecai Wijaya Luar biasa Ya kita lihat seberikutnya Dia mulai meratap Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya Ayat 4 Maka sangatlah risau hati sang ratu Lalu dikirimkannya lah pakaian Supaya dipakaikan kepada Mordecai Dan supaya ditanggalkan kain kabungnya Daripadanya Tapi tidak diterimanya Dia berkata seperti ini Anak Asuku ini Si Esther sekarang jadi ratu Waktu aku digarain orang Aku tidak akan Repot di dia Tapi waktu sekarang Bangsaku terancam Termasuk dirinya di istana Saya harus buka mulut Pergunakanlah favor orang lain Dengan bijaksana Jangan dikit-dikit Tidak perlu Minta orang lain Belas kasihan Dikit-dikit Tidak perlu Minta orang lain Ngalah sama kita Dikit-dikit Tidak perlu Kita minta orang lain Cairkan sumber daya Apa yang ada pada mereka Orang yang menjadi favorit Raja adalah orang yang tidak menggunakan favor orang lain dengan sembarangan Saya jarang pakai favor orang lain Jarang Tapi kalau perlu ya harus Kalau tidak namanya konyol Anda mau jadi favorit Raja Jangan melacur Kalau mau jadi favorit Raja Jangan kita puas dengan Percintaan yang lebih rendah Jangan mudah Mengatakan cinta Mengatakan perlu Kecuali perlu Kecuali butuh Jangan gampang mendengarkan suaramu Untuk dirimu Alah kesengsem Dan kagum Hanya dengan orang-orang Yang mengerti Bagaimana handle favor Dan favornya Tuhan Perkenanan Tuhan seringkali Dimulai dengan bagaimana kita Memperlakukan favor orang lain Kalau orang seperti ini Baru ada nilai mahal di mata Allah Amin Bapak Ibu Saudara Mari kita lanjutkan lebih lanjut Sampai mana tadi? Ayat mana? Ayat 5 Maka Esther memanggil Hathah Salah seorang sida-sida Raja Yang ditetapkan baginda melayani dia Lalu memberi perintah kepadanya Menanyakan Mordekai Untuk mengetahui apa artinya Dan apa sebabnya hal itu Luar biasa ya Orang ini gak pakai favor Tapi membuat orang lain curious Atau rasa ingin tahu Nah gitu loh caranya Kalau kita mau gunakan favor orang lain itu Tunggu sampai mereka bertanya Itu saya punya prinsip sederhana Kalau perlu saya pakai cara yang betul-betul bijaksana Untuk membuat mereka bertanya-tanya Lalu keluarlah Hathah mendapatkan Mordekai Di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana Raja Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya Serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman Akan ditimbang untuk perbendaharan Raja Sebagai harga pembinasaan orang Yahudi Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di susat Untuk memunahkan mereka itu Diserahkannya kepada Hathah Supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther Lagipula Hathah disuruh menyampaikan pesan pada Esther Supaya pergi menghadap Raja Ini dia Hathah ini pesuruh Esther Disuruh kembali kepada majikannya Menyampaikan kepada dia Supaya dia pergi menghadap Raja Untuk memohon karunianya Dan untuk membela bangsanya di hadapan Baginda Lalu masuklah Hathah menyampaikan perkataan Mordekai pada Esther Bagusnya tentang orang yang gak sembarang memakai perkenanan orang lain Adalah orang itu didengarkan ketika dia minta perkenanan orang lain Esther tahu ini super serius Dia tahu papanya atau koko sepupunya ini sebenarnya Gak pernah buka mulut minta apa-apa Sekali buka Telinganya terbuka lebar untuk dia It must be something serious Pasti sesuatu yang serius Luar biasa Ayo sana Kamu pergi Mohon sama Raja Kok ngotot ya Orang ini gak pernah begitu Esther langsung nganggap serius Jaga kualitas kata-katamu Ada kata-kata itu A ya A, B ya B, alfabet tetap sama di mulut kita Tapi bobotnya lain dari mulut ke mulut Dari lidah ke lidah Kenapa ada orang yang teriak-teriak di sorga Malaikat pun gak bangun tidur Ada orang yang baru buka Bapak Langsung sorga bergempar Bukan berarti orang ini gak pernah terdengar suaranya di sorga Gak pernah doa Ya itu juga mungkin membuat gempar Sekali-kali gemparkan sorga berdoa lah pulang ini Tapi ada orang yang sekalipun sudah didengar berkali-kali Setiap kali berkata permohonan disantakan Dan wow my goodness Even God stands up Tuhan pun berdiri dari kursinya Stefanus contohnya Enak kan? Luar biasa Daripada anak-anak sekewa yang coba-coba nama Yesus Stefanus yang betul-betul mencintai Berkali-kali memuji Tuhan Berkali-kali menyembah pakai nama Yesus Sehingga semua malaikat hafal Kalau dia sebut nama Yesus Selalu dengan wangi-wangian Kalau dia sebut nama Tuhan Selalu dengan hormat Kalau dia sebut nama Tuhan Selalu disertai apa yang Tuhan paling suka Yang mengenyangkan dia Yaitu syukur Setiap kali dia sebut nama Tuhan Tuhan Yesus Selalu membawa Suasana sorga di sorga Luar biasa Itu setiap kali Dan setiap kali dia pakai nama Yesus Dalam nama Yesus Aku minta ini Sorga tidak berani berkata tidak The place of power is called the place of intimacy Kau gak perlu teriak-teriak Aku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur Halamanya dengan pujian Baru bersyukur 5 menit Udah minta memohon sesuatu Kalau anda bersyukur Dicampuri minta langsung Dan bolak-balik begitu Malaikat pun tahu anda ada mau Dan anda akan berada di gerbang teriak-teriak Aku minta Aku minta Tapi orang yang rajin masuk Kedalam ruang tahta Maha Kudus Menyembah alangga Perlu jerit-jerit Baru berbisik Tuhan Aku butuh ini Belum selesai kalimatnya Tuhan bilang Sudah gak usah bilang lagi aku tahu Aku beri yang lebih dari itu Bedanya tukang dan istri Kalau bicara sama kita apa Tukang teriak-teriak dari luar Ada dua orang di rumah gak? Ada orang di rumah gak? Istri dari dalam tertidur pulas Di samping suaminya Mungkin dipeluk suaminya Dan berkata Rasanya ada ngetok-tok di luar Langsung dengar Istri cuma berbisik Tukang jerit-jerit Are you a tukang orang istri? Anda tukang Di dalam kerajaan suarga Orang istri Kita kan mempelai Kristus bukan? Posisi kita khusus loh Tau gak Yang lebih berkuasa dari jenderal Adalah ibu jenderal Profesor Ibu profesor Selamanya dia ibunya Selalu lebih pangkat Ibu profesor bukan mamanya Istrinya maksudnya Luar biasa Saudara tau gak Anda tanda kutip Lebih pangkat dari Kristus? Apakah saya mengujat? No Tanda kutip lebih pangkat Sekalipun dia kepala Tau gak Bahwa ada kemungkinan lehernya? Lihat ini Siapa yang memutar kepala saya ke sana? Leher saya Leher kanan See? Anda mungkin lehernya Anda punya The power of influence Over Christ But Christ Is never influenced By people Who whine All the time Dan Kristus Tak akan pernah terpengaruhi Dengan orang yang mengeluh Melulu Buat Kristus Kesengsem dong Anda dapat Rajanya Anda dapat Kerajaannya Semoga Anda belajar sesuatu Sampai mana? Sampai mana ya? Ayat 10 ya Akan tetapi Esther Menyuruh Hatta Memberitahukan kepada Modekai Semua pegawai raja Serta penduduk daerah-daerah kerajaan Mengetahui bahwa Bagi setiap laki-laki Atau perempuan Yang menghadap raja Di pelataran Dalam Dengan tiada dipanggil Hanya berlaku Satu undang-undang Yaitu Hukuman mati Oh oh Hanya orang yang kepadanya Raja Mengulurkan tongkat emas Yang akan tetap hidup Dan aku selama 30 hari ini Tidak dipanggil Menghadap raja Nah ini ada sejarahnya Supaya Anda tahu Ada resiko Masuk di zaman itu Hukum Persia media Mengharuskan Bahwa setiap orang yang masuk Hadirat raja Adalah karena diundang Oleh beliau Kalau tidak diundang Maka orang itu Meresikokan dibunuh Di tempat berdarah-darah Karena itu dulu Istana dipakai marmer Bukan karpet Supaya kalau darah tinggal pel Dan itu serius Algojo-algojo raja Ajudannya Itu orang-orang yang Tangkas pedang Mengerti tangkas pedang Jadi mereka tidak tanya dulu Mereka sudah punya hukum Dan hukum itu sah Jadi siapapun yang masuk Tidak peduli permaisurinya Kalau tidak ada izin dulu Raja beritahu Hari ini aku tidak terima tamu Kalau ada muncul satu orang Dia langsung Langsung tebas Waktu lihat langsung Langsung tebas Baru mikir Siapa itu Kenapa begitu Karena banyak orang Mau bunuh raja Ahasiveros Mordekai menemukan Persekongkolan Banyak yang membunuh 127 provinsi itu Semua apa 30-23 negara itu Apa mereka Tidak semua mau jadi raja Banyak mau budeta Jadi pers Tebas dulu Jadi Esther tahu Ini bahaya Dan juga ada sejarahnya Pada saat itu Ahasiveros baru pulang dari perang Di Teluk Salamis Yunani Dan Ahasiveros duduk di sebuah tahta Di ujung pantai yang satunya Dengan bangga dan pedenya Dia pasti menang perang Dan ternyata sebaliknya Dia melihat sepenuhnya Dari awal hingga akhir Royal Navy Atau angkatan laut Persia dibantai di laut Habis-habisan Dia dengan melihat Dan tidak bisa berkutik Cuma mereka untuk mencapai Dia terlalu jauh Memang raja-raja zaman dulu Kalau perang memang dijauhkan Dari musuhnya Kalau raja mati Langsung seluruh dunianya hancur Rakyat tidak bisa Meresikokan itu Dia melihat Dan dia pulang Dalam keadaan menunduk Aku terlalu pede Pernahkah Anda tahu Negara yang terlalu pede Serang negara lain Tidak siap Mati di sana semua Amerika pun pernah ngalami itu Di Vietnam Bantai semuanya Orang Vietnam juga mati banyak Tapi orang Amerika Kalah perang sebenarnya di sana Itu gimana moralnya Berapa puluh tahun Baru kembali Si Ahasiverus pulang Dengan keadaan menunduk Seperti ini Lalu kejadian terjadi Di dalam negeri Dengan Haman Esther diberitakan Masuk Cari mati apa 30 hari aku tidak dipanggil Aja stres 30 hari Tiba-tiba aku muncul Hello Plus Cuma tidak dibunuh Kalau raja tiba-tiba Pegang tangan Orang itu Dan atau ulurkan Jangan bunuh Kalau mereka dapat signal itu Mereka itu sudah Reaksinya itu Berapa detik Per detik Bukan detik Untuk langsung Kembalikan pedangnya Mereka adalah Pemain samurai cepat Jadi Esther berkata Hey Mordecai This is not a good timing Belajar satu prinsip Dari ini Apapun yang Tuhan Mau beri dalam hidup Anda There's never been a good timing Never There's only always a good God Tidak pernah ada yang namanya Waktu yang bagus Waktu yang baik Tidak pernah ada Hapuslah di kamusmu Yang disebut segalanya Indah pada waktunya Itu bukan waktu yang baik Itu Allah yang mengindahkan Indah pada waktunya Itu gak pernah Dengan kata lain Sudah dihapuslah Di kamus Anda Ini bukan waktu yang baik Untuk aku minta maaf Ini bukan waktu yang baik Untuk aku hidup kudus Ini bukan waktu baik Untuk aku mengampuni Ini bukan waktu baik Untuk aku menginjili keluarga aku Hapuslah Jangan mimpilah Tidak ada lagi Yang namanya Waktu baik Di dalam kamus orang percaya Yang ada Cuman Allah yang baik Amin Dan aku selama 30 hari Lalu lihat Ketika disampaikan orang Perkataan Esther itu Kepada Mordecai Maka Mordecai menyuruh Menyampaikan jawab ini Kepada Esther Iya ya Gak baik waktunya Enggak Mordecai berkata Jangan kira Karena engkau Di dalam istana raja Hanya engkau Yang akan terluput Dari semua orang Yahudi Sekalipun engkau Pada saat ini Berdiam diri saja Bagi orang Yahudi Yang akan timbul juga Pertolongan dan kelepasan Dari pihak lain Dan engkau Dengan kaum keluarga Makan binasa Perhatikan kata berikutnya Siapa tahu mungkin Justru untuk saat yang seperti ini Kau beroleh Kedudukan sebagai ratu Taukah anda Bahwa maksud Allah Selalu menyertai Kasih karunia Kalau anda menerima Kasih karunia Anda dibuat kaya Contohnya itu ada maksud Allah Kita gak boleh GR Kalau kita dibuat Diurapi Punya karunia Menyanyi Itu ada maksud Allah Kalau kita dikasih Waktu lebih Itu ada maksud Allah Kalau tiba-tiba Kerjaan selesai dini Itu ada maksud Allah Bukan supaya kita pulang Baca koran Tapi supaya kita pulang Mainan Sama anak There is always God's purpose Following every grace Dan Di balik setiap Kenaikan pangkat Atau status Selalu ada tanggung jawab Justru saat seperti inilah Kamu jadi ratu Mordekai bicara Kata-kata kehidupan Amazing Ayat 15 Saya udah mau selesai Maka Esther menyuruh Menyampaikan jawab ini Kepada Mordekai Pergilah Kumpulkanlah semua orang Yahudi Yang terdapat di Susan Dan berpuasalah untuk aku Stop Pause disana Berpuasalah untuk aku Ini adalah reaksi yang luar biasa Saya kagum sama Esther Esther ini bukan superwoman Dia bukan juga black widow Dia bukan termasuk Di dalam Avengers Dia bukan orang hebat Imannya bunda seberapa Tapi dia punya reaksi yang tepat Nah itu loh Kita itu cuma diminta reaksi Tepat aja Ketika kita ngalami masalah besar Atau menghadapi sebuah situasi Dalam sebuah situasi Yang beresiko tinggi Jangan segan Untuk telepon Atau hubungi Saudara seiman Minta mereka doakan Bahkan puasakan untuk anda Doakan aku Adalah dua kata Yang seringkali memulai breakthrough Doakan aku Adalah dua kata Yang sering mendatangkan Terobosan baru Doakan aku Seringkali adalah Dua kata sederhana Rendah hati Membuat kita Meskipun gak masuk akal Tetap maju Dan menang Call Jangan hadapi sendiri Pendeta pun sama Belajar di Paulus Dalam suratnya Doakan aku Call Tapi bukan orang yang selalu Tiap hari siang malam Pagi petang Jam tiga pagi Doakan aku Doakan aku Itu namanya annoying Bukan annoying Tapi ada waktunya Kalau kita butuh Please say Doakan aku Saya mau ajak kita Latihan paru-paru kita Untuk diurapi Satu dua tiga Katakan Doakan aku Katakan Doakan aku Latihan dulu Doakan aku Oke Gunakan Persis pada waktunya Seperti itu Amen Jangan pilih orang Esther berkata Sama seluruh Purisusan Doakan aku Gak ada satupun Di antara kita Independen Atau mandiri Dari yang lain Kita semua saling butuh Doakan aku Ya Amin Bapak ibu saudara Janganlah makan Dan janganlah minum Tiga hari lamanya Baik waktu malam Baik waktu siang Aku serta dayang-dayangku Pun akan berpuasa demikian Bagus sekali nih Aku serta dayang-dayangku Pun akan berpuasa demikian Saya berikan suatu penjelasan Ada waktunya Dimana hukum natural Sudah tidak masuk akal Belajarlah untuk Masuk Dalam hukum Supranatural Esther berkata Aku sama dayang-dayangku Akan kuasa Naik banding Di atas Kepada raja Di atas Kela raja Ini waktu yang buruk sekali Raja yang disini Lagi trauma Kalah perang Ribuan Kalau enggak ratusan Kalau enggak puluhan ribu Rakyat Rakyatnya yang berseragam Tentara Di bantai Di depan matanya Beberapa jenderalnya Dan kapalnya tenggelam Itu Itu kerugian berapa Itu kalau istri tahu Kalau suaminya Barusan saja Kalau punya kapal Kapalnya tenggelam Please Jangan ngomong Kapan aja aku Jalan-jalan Mau mati apa Paham maksud saya Saudara Dan dia Bertacanya Besegelik sekalipun Ini hukum natural Sudah jelas Aku menginjakkan kakiku Di atas Airi Pasti tenggelam Itu hukum fisika Aku naik banding Aku pandang Yesus Seperti yang Mordecai Teladankan Aku pandang Tuhan Dan aku akan Berjalan Di atas air There are times When you just have To tap into The law Of the supernatural Tau enggak Jangan jadi orang Kristen Rugi Bersama dengan asuransi Cuma mau ambil Setengah Coveringnya Taukah Setengah pertama Kekristenan Dela kasih Setengah dua Adalah kuasa Taukan There is power Always available For you Always available Anda enggak perlu ragu kan Setiap saat Anda bisa dapatkan kasih Dari Tuhan Betul kan Jangan ragu dong Mana lebih susah Berkata kepada seorang ini Dosamu diampuni Atau membuat dia berjalan Angkatlah tilamu Dan pulang Untuk membuktikan nih Kalau dua-dua Enggak susah bagi aku Maka aku berkata kepadanya Aku ampuni dosamu Enggak Karena itu paradigma manusia Sudah tahu Kalau gitu bisa Berjalanlah Dan dia jalan Dan berkata Sama available-nya That's always power Available for you Sudah mau habis ini Lalu kita selesai Wow Puji Tuhan Ayat berikutnya Dan kemudian Aku akan masuk Menghadap Raja Sungguhpun berlawanan Dengan undang-undang Kalau terpaksa aku mati Biarlah aku mati Maka pergilah Mordecai Dan diperbuatnya Tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya Perhatikan kata ini Kalau terpaksa aku mati Biar aku mati If I perish I perish Simple Satu poin terakhir Kadang-kadang Kadang-kadang kita memang harus Pertaruhkan segala sesuatu Untuk menjadi pribadi yang Alah gendaki Saudara gak bisa setengah-setengah Kalau percaya Kadang-kadang memang diperlukan Untuk kita pertaruhkan Segalanya Untuk aku bisa menjadi pribadi Yang digendakinya Kalau itu berarti mengampuni Ampunilah Kalau seperti Sakyus Kembalikan uang orang Kembalikannya Kalau perlu empat kali lipat Gak masuk akal kan Sampai berdarah-darah Darahlah Kadang-kadang kita perlu Pertaruhkan segalanya Untuk menjadi pribadi yang dikenangnya Tapi kita gak akan menyesal Karena itulah investasi Yang tertinggi Terpujilah nama Tuhan Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Haleluya Christ the Lord Mari kita semua bangkit berdiri Saat indah Ku berhadapan denganmu Ya Ku memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku Kami bawa dapu Bau dapu Raja lamu Peluruhkanmu Menikmati kasih Menikmati kasih Dan indahnya hadiah Terima kasih. 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 Tuhan. Tuhan. Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dari Tuhan Yesus Pengurapan pengalaman baru Bersama firman Allah dengan roh kudus Dan pulanglah membawa damai sejahtera Jadilah favorit raja ketika kau memperoleh kasinya Kau punya segalanya Keluargamu tidak terlantar kemana-mana Karena Tuhan menyayangimu Tuhan tidak melepaskanmu Dia akan menyempurnakan apa yang sudah ditambun dan disiram Atas hidup kita semuanya Pulang membawa damai sejahtera Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang percaya sama-sama katakan Amen, selamat malam Selamat berkati Selamat berkati